Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Nabi Ibrahim AS merupakan seorang Nabi dan Rasul dalam agama Islam Dalam agama Nasrani dan Yahudi juga meyakini Kenabian dan kerusulan beliau yang dikenal sebagai Abraha Nabi Ibrahim telah mendapat gelar Khalilullah Yang bermaksud sahabat Allah yang diberikan langsung oleh Allah SWT Selain itu Nabi Ibrahim AS juga terkenal sebagai Nabi yang membangun Ka'bah bersama anaknya Nabi Ismail AS Baginda juga tergolong dari salah seorang dari lima Nabi Ulul Ajmi Atau gelaran kepada Nabi yang mempunyai ketabahan dan kesabaran luar biasa di dalam berda'wah Nabi Ibrahim diutus untuk kaum Khaldan yang terletak di kota Ur Negeri yang kini disebut Irak Dalam salah satu hadis disebutkan bahwa Nabi Ibrahim pernah berbohong sebanyak tiga kali Rasulullah SAW bersabda Tidak pernah Ibrahim AS berdusta kecuali tiga kali Hadis riwayat Bukhari Sang Khalilullah juga mengakui saat manusia bertanya meminta syapaat dari beliau Nabi Ibrahim berkata Sesungguhnya aku pernah berdusta tiga kali Jika benar Nabi Ibrahim pernah berdusta tiga kali Seperti apa kebohongan beliau Dusta ataupun bohong yang dilisankan Nabi Ibrahim sesungguhnya benar adanya dan mengandung kebaikan Tidak satupun perkataan beliau yang bermakna sebenar-benar kedustaan ataupun kebohongan Melainkan sebuah tausiyah Berikut tiga kisah Nabi Ibrahim ketika berbohong Kebohongan pertama Orang-orang kafir Babylonia memiliki hari besar yang mereka rayakan tiap tahun di alun-alun kota Ketika hari raya itu tiba Nabi Ibrahim AS diajak oleh ayahnya untuk menyaksikannya Namun ia tidak mau mengikutinya dengan alasan sakit Seperti dalam firman Allah SWT di dalam Al-Quran Surat As-Sopat ayat 88 dan 89 Lalu dia memandang sekilas ke bintang-bintang Kemudian dia Ibrahim berkata Sesungguhnya aku sakit Nabi Ibrahim AS membuat alasan itu untuk melancarkan rencananya menghancurkan berhala-berhala yang akan ditinggalkan saat semua orang menghadiri perayaan besar tersebut Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka Lalu dia Ibrahim berkata Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab? Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat Quran Surat As-Sopat ayat 91 sampai 93 Nabi Ibrahim AS kemudian menghancurkan semua berhala dengan kapak Kecuali berhala yang terbesar Lalu kemudian Nabi Ibrahim meletakkan kapak di tangan berhala terbesar tersebut Kebohongan kedua Setelah Nabi Ibrahim AS menghancurkan semua berhala kecuali yang terbesar dan meletakkan kapak di tangan kanan berhala terbesar itu Masyarakat yang baru kembali dari perayaan kaget melihat sesembahan mereka hancur Mereka berkata Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh dia termasuk orang-orang yang zolim Surat Al-Anbiya ayat 59 Kemudian diantara mereka ada yang berkata Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala itu namanya Ibrahim Quran Surat Al-Anbiya ayat 60 Menurut Ibn Mas'ud Mereka yang menunjuk bahwa Nabi Ibrahim AS pelakunya adalah mereka yang pernah mendengar Nabi Ibrahim berkata Dan demi Allah Sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya Quran Surat Al-Anbiya ayat 57 Nabi Ibrahim AS kemudian dibawa dan disidang Setelah berkumpul mereka bertanya Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim Dia Ibrahim menjawab Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya Quran Surat Al-Anbiya ayat 62-63 Nabi Ibrahim AS berkata seperti itu agar mereka segera menjawab Bahwa patung-patung itu tidak dapat berbicara Hingga akhirnya mereka mengakui bahwa patung-patung itu hanyalah benda mati yang tidak bisa berbuat apa-apa Kebohongan ketiga Pada suatu hari Nabi Ibrahim AS bersama istrinya Syaroh Datang ke suatu tempat yang dikuasai seorang Fir'aun Zolim untuk menetap sementara disana Fir'aun itu diberitahu oleh ajudannya bahwa ada seorang lelaki yang tinggal bersama wanita yang sangat cantik jelita Fir'aun tersebut mengutus utusannya untuk menemui Ibrahim Sang utusan bertanya Siapakah wanita yang tinggal bersamamu Nabi Ibrahim AS menjawab Dia adalah adikku Lalu Nabi Ibrahim AS mendatangi Syaroh dan berkata Wahai Syaroh Di muka bumi ini tidak ada orang yang beriman kecuali aku dan kamu Dan di depan sana ada seseorang yang datang dan bertanya kepadaku tentang dirimu Maksud ucapan Nabi Ibrahim AS yang mengatakan bahwa Syaroh adalah adiknya adalah saudara seagama Uhtun Fiddin Sedangkan maksud di muka bumi ini tidak ada seorang pun yang beriman kecuali aku dan kamu Adalah tidak ada pasangan mu'min lain selain aku dan kamu Alasannya adalah karena Nabi Lut AS pada saat itu juga beriman sama seperti mereka Nabi Lut AS adalah keponakan Nabi Ibrahim AS Menurut sejarawan Fir'aun dalam kisah tersebut merupakan saudara dari Ad-Dahak Fir'aun yang sangat terkenal kezolimannya Fir'aun tersebut bernama Sinan bin Uluwan bin Ubaid bin Awj bin Imlak bin Lamwaj bin Syam bin Nuh Sedang riwayat Ibn Hisham dalam kitab At-Tizan Menyebutkan Fir'aun tersebut adalah Amru bin Umrul Kais bin Maylefon bin Syaba Sahabat yang beriman Itulah tiga kebohongan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS Dan kebohongan itu adalah kebohongan yang dibenarkan oleh Allah SWT Karena mengandung kebaikan dan tausiyah Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Wanita adalah mahluk ciptaan Allah yang diberikan banyak kelebihan Banyaknya kelebihan inilah yang kadang bisa menjadi fitnah dunia Tidak heran jika sering kita dengar bahwa seorang wanita muslimah Bisa menjadi keberkahan dan juga bisa menjadi fitnah di dunia Salah satu keistimewaan untuk wanita dari Allah SWT adalah Diperbolehkannya mereka untuk meninggalkan sholat Namun tentu saja hal ini hanya bisa dilakukan pada saat datang bulan saja Selebihnya sholat adalah ibadah wajib yang harus dijalankan dan berdosa jika ditinggalkan Meski diberikan keistimewahan Ternyata Allah memberikan ancaman akan menolak sholat bagi wanita tertentu Beberapa di antara mereka tetap husu sholat karena merasa telah menjalankan kewajiban kepada Allah Padahal Allah tidak menerima sholatnya Bahkan para wanita tersebut akan mendapatkan murka dari penguasa jagad raya ini Mengapa Allah demikian marah sehingga murka dan menolak ibadah mereka Lantas seperti apa ciri wanita yang sholatnya tidak diterima Berikut ulasannya Hal ini berlaku bagi wanita yang sudah menikah Dengan demikian Anda pasti tahu apa penyebab marah dan murkanya Allah kepada wanita sehingga menolak sholat mereka Ya marahnya seorang suami bisa membuat sholat istri tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sholatnya istri ketika suami sedang marah kepadanya akan membuat Allah murka dan sholat itu pun tertolak Direwayatkan dari Ibnu Abbas radiyallahu'an Rasulullah s.a.w. bersabda Ada tiga manusia yang sholat mereka tidaklah naik melebihi kepala mereka walaupun sejengkau Yakni seorang yang mengimami sebuah kaum tetapi kaum itu membenciknya Seorang istri yang sholat sementara suaminya sedang marah kepadanya Dan dua orang bersaudara yang saling memutuskan silaturahmi Hadis Riwayat Ibnu Majah Oleh sebab itu seorang istri haruslah pandai menjaga perasaan suami Jangan sampai suami bersedih bahkan marah terhadapnya Jika hal ini terjadi maka ia harus segera minta maaf kepada suaminya Agar kemarahan tersebut tidak berubah menjadi murkanya Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai seorang istri sudah sepatutnya patuh kepada suaminya dalam hal kebaikan Tingginya kedudukan suami dalam rumah tangga bahkan digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya Tidaklah pantas bagi seorang manusia untuk sujud kepada manusia yang lain Seandainya pantas atau boleh bagi seseorang untuk sujud kepada seorang yang lain Discaya aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya karena besarnya hak suami terhadapnya Hadis Riwayat Ahmad Ketika hubungan suami istri sedang dilanda konflik atau permasalahan Keduanya harus segera menyelesaikan permasalahan tersebut dengan bijaksana Jangan pernah membiarkan permasalahan tersebut berlarut-larut Ingatlah akan kewajiban satu sama lain Dan jangan sungkan meminta maaf apabila berbuat sebuah kesalahan Sahabat yang beriman Demikianlah ulasan mengenai ciri wanita yang sholatnya tidak diterima oleh Allah SWT Untuk itu ada baiknya menghindari ciri yang demikian Agar amal ibadah yang dilakukan berbuah pahala bukan malah murka dari Allah SWT Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh